Intro Beato Carlo Akutis berkata Semua orang terlahir dengan hati yang murni Tetapi banyak yang mati dengan hati yang penuh tipu muslihat Sahabat terkasih dimanapun Anda berada Salam sehat, penuh sukacita Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar Rahmat dan kasih Allah kepada kita Senang sekali saya Loren Siavani dapat menemani Anda di acara kesayang kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini Hari Minggu Biasa ke-26 Sudah hadir bersama kita Romo Deo Sesang Andi Gunardi Selamat datang Romo, apa kabar? Terima kasih, kabar baik Amin Romo Amin, amin Baiklah sahabat, kita mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Andi Silahkan Romo Mari kita berdoa Dalam nama Bapak Bapak dan Putra dan Loh Kudus Amin Ya Allah Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Hidup merupakan misteri yang kau selenggarakan Dan sedikit demi sedikit ketika kami hadir menjalankan dan mengalami misterimu Ada sukacita yang melimpah Tuntunlah kami selalu agar kami dapat semakin hari Semakin mendekat kepadamu, mengenalmu Yang adalah Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Amin ya Tuhan Telah kau perbuat seturut keputusanmu yang adil Sebab kami telah berdosa terhadapmu Dan tidak mematuhi perintah-perintahmu Tetapi muliakanlah kini namamu Dan perlakukanlah kami sekadar besarnya belas kasihmu Bacaan pertama dari Kitab Bilangan Bab 11 ayat 25 sampai 29 Sekali peristiwa Turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa Dan ditaruhnya atas ke 70 tua-tua Israel Ketika roh itu hingga pada mereka Penuhlah mereka dengan roh seperti nabi Tetapi sesudah itu tidak lagi Pada waktu itu masih ada dua orang yang tertinggal di tempat perkemahan Yang seorang bernama Eldad Yang lain bernama Medad Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat Tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian Ketika roh Allah hingga pada mereka Penuhlah mereka itu dengan roh Seperti nabi di tempat perkemahan Lalu berlarilah seorang muda Memberitahukan kepada Musa Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi Di tempat perkemahan Maka menyahutlah Yosua bin Nun Yang sejak mudanya menjadi abdi Musa Tuhanku Musa Cegahlah mereka Tetapi Musa berkata kepadanya Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi Karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Marilah kita tanggapi dengan masmur Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Taurat Tuhan itu sempurna Menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu teguh Memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Takut akan Tuhan itu suci Tetap untuk selama-lamanya Hukum-hukum Tuhan itu benar Adil selalu Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Semua itu diperhatikan oleh hambamu Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya Tetapi Siapa yang sadar akan kesesatannya Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Lindungilah pula hambamu terhadap kecongkakan Jangan sampai aku dikuasai olehnya Memang aku menjadi tak tercelak Dan bebas dari pelanggaran yang besar Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Bacaan kedua Dari surat Rasul Yaakobus Bab 5 Ayat 1 sampai 6 Hai kamu orang-orang kaya Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu Kekayaanmu sudah membusuk Dan pakaianmu sudah dimakan ngengat Emas dan perakmu sudah berkarat Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu Dan akan memakan dagingmu seperti api Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar Karena kamu telah menahan upah para buruh Yang telah menuai hasil ladangmu Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu Telah sampai ke telinga Tuhan semessa alam Kamu telah hidup dalam kemewahan Dan berfoya-foya di bumi Kamu telah memuaskan hatimu Sama seperti pada hari penyembelihan Kamu telah menghukum Bahkan membunuh orang jujur Dan tidak dapat melawan kamu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Tuhan firmanmu adalah kebenaran Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus Guru, kami melihat seorang Yang bukan pengikut kita Mengusir setan dalam namamu Lalu kami cegah dia Karena dia bukan pengikut kita Tetapi Yesus berkata Jangan kamu cegah dia Sebab tidak seorang pun Yang telah mengadakan mujijat dalam namaku Dapat seketika itu juga Mengumpat aku Siapa saja yang tidak melawan kita Ia ada di pihak kita Sesungguhnya aku berkata Kepadamu Siapa saja yang memberi kamu minum Secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upahnya Siapa saja yang menyebabkan Salah satu dari anak-anak kecil Yang percaya kepadaku ini Berbuat dosa Lebih baik baginya Jika sebuah batu giling Diikatkan pada lehernya Lalu dibuang ke dalam laut Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan buntung Daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka Ke dalam api yang tak terpadamkan Jika kamu menyebabkan engkau berbuat dosa Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang Daripada dengan utuh kedua kakimu dicampahkan ke dalam neraka Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa Cungkilah Karena lebih baik bagimu Masuk ke dalam kerajaan Allah Dengan bermata satu Daripada dengan bermata dua Dicampahkan ke dalam neraka Dimana ulat-ulatnya tidak mati Dan api tidak terpadamkan Demikianlah injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Sahabat oh serohani katolik yang dikasih Tuhan Telah kita simak bersama Firman Tuhan Pada edisi hari ini yaitu hari minggu biasa ke-26 Sekarang marilah kita mendengarkan permendungan yang akan dibawakan oleh Romo Andi Silahkan Romo Terima kasih Ibu bapak saudari dan saudara pemirsa Uasa rohani katolik yang berbahagia Bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar Mengundang kita dan mengingatkan kita Yaitu mengenai godaan Kita tahu bahwa Yesus itu digoda Ada tiga tema godaan Yang pertama adalah kenikmatan Kita ingin menikmati sesuatu Seperti ketika Yesus digoda Untuk mengubah batu menjadi roti Dia lapar Dia dapat menikmati makanan Yang kedua adalah kekuasaan Kalau Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah Maka malaikat-malaikat akan datang menopang dia Dan orang-orang akan melihat Dia sungguh adalah putra Allah Dan godaan yang ketiga Itu adalah Kekayaan Ketika iblis mengatakan Kalau engkau bersujud menyembah aku Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini Akan kuberikan kepadamu Kita ingin mendapatkan segala sesuatunya Kita ingin dihormati Kita ingin populer Dan kita ingin kaya Dan bacaan-bacaan pada hari ini Mengingatkan kita Akan tiga godaan Tuhan Yang pertama di dalam bacaan pertama Diungkapkan bagaimana Orang-orang Bangsa Israel pada saat itu Ada nabi-nabi Yang muda Lalu Allah mengambil Roh yang ada di dalam diri Musa Dan diberikan kepada mereka Dan mereka dapat Bernubuat Sebagaimana seorang nabi Seperti Musa Menubuatkan Tetapi ada dua orang yang gak datang Pada saat itu Dan ketika mereka keluar Mereka dihinggapi juga Oleh roh itu Padahal mereka tidak berkumpul Bersama dengan yang lain Lalu mereka mengatakan Kalau begitu Jangan sampai roh itu Hinggap di dalam diri mereka Musa ambillah roh itu kembali Tetapi Musa mengatakan Yaitu bahwa Seandainya semua orang menerima roh itu Akan betapa indahnya dunia ini Bapak, ibu, saudari, dan saudara Ini mengingatkan kita Yaitu eksklusifisme Yaitu kita menganggap Bahwa kekuasaan itu Yang berasal dari Tuhan Adalah milik kita Dan ini adalah godaan Godaan untuk menyatakan Kuasa itu hanya Untuk orang-orang Kristiani Dan yang kedua Kita melihat Bahwa di dalam bacaan kedua Orang-orang itu sudah Memperoleh kekayaan Dan mereka lupa Akan Tuhan Karena kekayaan-kekayaan Yang mereka miliki Maka ini masuk Di dalam godaan Yaitu untuk mendapatkan Segala sesuatu Bagi dirinya Yaitu kekayaan Dan yang ketiga Kita juga melihat Di dalam bacaan Injil Yaitu murid-murid Kristus Murid-murid Kristus melihat Ada orang yang bukan Bagian dari murid-murid Kristus Namun dapat Menyembuhkan orang Dan bahkan Mengusir setan Atas nama Tuhan Lalu mereka marah Padahal itu kan hanya Untuk orang-orang Kristiani Untuk para pengikut Kristus Popularitas Sebagai pengikut Kristus Dimana pengikut Kristus Dapat mengusir Setan-setan itu Akan hilang Kalau setiap orang bisa Mengusir setan Atas nama Tuhan Dimanakah Title pengikut Kristus Maka ibu bapak Saudari-saudara Tiga godaan Yang dialami oleh Yesus Ternyata Juga menghinggapi Para murid-murid Kristus Orang-orang yang terpilih Dan orang-orang yang telah Mengenal Tuhan Dalam hidupnya Dan jangan-jangan Kita pun juga Mengalami hal yang sama Hal yang paling sederhana Untuk dapat kita Evaluasi Atas hidup kita Masing-masing Yaitu Apakah yang kita pikirkan Melulu Untuk diri kita Ataukah yang kita pikirkan Untuk orang lain Untuk kebaikan Bagi sesama Kalau melulu Hanya untuk diri kita Jangan-jangan Kita masuk Di dalam godaan Mencintai Itu bukan Menikmati Kalau digambarkan Bahwa rahmat Yang kita Terima Adalah anugerah Tetapi Bukan Berarti adalah Kita dapat Menikmati dunia ini Menikmati rahmat Berarti adalah Merasakan Kasih Allah Yang luar biasa Yang kita Alami Di dalam hidup Dan Kasih Allah Yang luar biasa Itulah Yang kita Bawa keluar Maka Yesus juga Mengingatkan Kepada para Murid-muridnya Yaitu Untuk ingat Akan kasih Yang telah Tinggal Yang telah Diberikan Allah Dalam hidup Para murid-murid Kristus Tetapi Kalau kita Sudah mulai Menjauh Kita sudah Mulai Untuk menikmati Segala sesuatu Seperti Yesus katakan Kalau kamu Punya tangan Tapi kalau Tangan itu Menyesatkan kau Penggala Kalau kamu Punya kaki Kakimu Menyesatkan Penggala Jika matamu Menyesatkan Cungkilah Karena dengan demikian Kalau Lebih baik Engkau dapat Masuk ke dalam Kerajaan surga Daripada seluruh Hidupmu Masuk ke dalam Neraka Artinya adalah Bahwa Kalau kita Di dalam hidup ini Banyak menikmati Untuk kepentingan Diri kita sendiri Berhati-hatilah Jangan-jangan Kita sudah Masuk Kedalam godaan Yang lebih dalam Yang paling utama Yang dapat kita Lakukan Sebagai murid-murid Kristus Yaitu adalah Merasakan Diri kita Dikasihi Oleh Allah Dan kasih Allah Itu Mencukupi Hidup kita Dan kita Mau Membagikannya Kepada orang lain Kalau saya Bertemu dengan Orang-orang yang Mengalami kesulitan Dalam hidup Secara psikologis Maka kunci utama Yang saya rasakan Adalah Mereka merasa Kurang Dicintai Mereka merasa Hidup ini Begitu Keras Dan untuk itulah Mereka Membenci dunia Mereka bisa Menendam Kepada orang lain Karena Kasih Allah Kurang dapat Dirasakan Bagi para Pengikut Kristus Rasa Rasa Syukur Adalah Bekal Rasa Syukur Adalah Dasar Kasih Adalah Kekuatan Maka Marilah Kita hidup Di dalam Kasih Allah Itu Dan kita Mau Membagikannya Kepada orang lain Dan itulah Murid-murid Kristus Tidak Memandang Agama Tidak Memandang Suku Tidak Memandang Golongan Semua orang Adalah Murid-murid Kristus Maka Itulah Yang dipesankan Di dalam Bacaan-bacaan Kita pada hari ini Berhati-hatilah Berjaga-jagalah Amin Demikian Romo Sahabat Terkasih Demikian Permenungan Dari Romo Adi Untuk Sesi Pertama Ini Mungkin Saya Bisa Mengajukan Pertanyaan Saya Mulai Dari Bacaan Yang Pertama Untuk Bacaan Dari Kita Bilangan Ini Itu Musa Sebenarnya Sudah Memberikan Contoh Begitu Dia Mempunyai Iman Yang luar Biasa Dengan Dia bisa Melihat Bahwa Si yang Namanya Siapa Yosua Yosua Bin Nun Ini Ada Rasa Cemburu Dengan Rahmat Yang Diberikan Pada Dua Orang Muda Eldad Dan Medad Ini Ya Romo Pada Saat Itu Sepertinya Sama Yang kita Alami Seperti Saat Ini Ya Romo Kalau Saat Ini Anugrah Anugrah Yang Orang Lain Terima Rahmat Orang Lain Terima Kita Kurang Bisa Ikut Berbahagia Begitu Ya Romo Ujung 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 Iri Romo Nah Itu Bagaimana Si Romo Untuk Menyikapi Itu Ada Orang Walaupun Dia Bukan Seiman Dengan Kita Itu Gimana Dari Manakah Rasa Iri Hati Itu Muncul Kalau Kita Mencoba Untuk Merenungkan Rasa Iri Itu Melihat Bahwa Diri Kita Kurang Sedangkan Orang Lain Itu Punya Dan Karena Rasa Kurang Itu Kita Ingin Apa Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Itu Maka Pada Dasarnya Iri Hati Itu Rasa Kurang Percaya Diri Rasa Iri Itu Didasarkan Pada Kurangnya Pengenalan Akan Diri Dan Terlebih Juga Kita Dapat Mengatakan Rasa Iri Itu Muncul Karena Kita Merasa Kurang Dikasihi Sebagai Contoh Kakak Adik Kakak Adik Kakaknya Merasa Iri Karena Adiknya Itu Lebih Disayang Oleh Orang Tuanya Padahal Orang Tua Menyayangi Sama Hanya Memang Karena Yang Kecil Itu Lebih Membutuhkan Lebih Diperhatikan Tetapi Karena Dia Merasa Kurang Dia Jadi Marah Dan Bisa Jadi Kakaknya Melukai Adiknya Atau Marah Terhadap Adiknya Maka Kembali Kuncinya Adalah Merasa Bersyukur Kalau Kita Punya Rasa Syukur Maka Iri hati Itu Disembuhkan Iya Pengennya Sadar ya Romo Harus Selalu Bersyukur Itu Sendiri Kuncinya Bersyukur Menurut Kristus Harus Bersyukur Kita Lanjutkan Di sesi Berikut Oke Sahabat Terkasih Kita Break Sejenak Di sesi Yang Pertama Ini Jangan Kemana Mana Tetap Di Tempat Anda Kita Jumpa Lagi Di Sesi Yang Kedua Jumpa Lagi Di Sesi Kedua Oase Rohani Katolik Edisi Hari Minggu Biasa Ke 26 Bersama Dengan Romo Andi Dan Saya Fanny Terima Kasih Untuk Kebersamaan Dan Untuk Kesetiaan Anda Sampai Saat Ini Sebelum Melanjutkan Permenungan Bagi Anda Yang In Menanyakan Atau Berpendapat Sesuatu Dapat Mengirimkan Tulis Anda Di Email Kami Di Ork Kaj 2021 At Gmail Dotcom Atau Nomor Telepon WhatsApp 0881 0256 1334 38 Baik Kita lanjutkan Mari Romo Kita lanjutkan Romo Kita lanjut lagi Masih Saya pengen bertanya lagi Masih di Kitab Bilangan ini Romo Apa yang mereka Lakukan Sehingga Bisa Dibilang Mereka Berbuat Seperti Nabi Romo Jadi Mereka itu Berkumpul Dan berdoa Mohon Di Apa Roh Tuhan Hadir Dalam diri Mereka Dan Ketika Mereka Berdoa Dan Dalam Kekusukan Itu Maka Mereka Dikabulkan Doanya Dan Roh yang Ada Di dalam diri Musa Turun Ke Atas Tua-tua Itu Dan Fenomenanya Kita Tidak ditulis Di dalam kitab suci Apa yang dilakukan Tetapi Yang dapat Digambarkan Mereka Menerima Roh itu Dan Mengalami Sukacita Mengalami Sukacita Dan Pemahaman Mengenai Kitab suci Karya-karya Keselamatan Allah Begitu Itu Bisa Gak Si Romo Terjadi Pada Kita Saat Ini Sering Kalau Kita Lihat Ketika Orang Berdoa Lalu Merasakan Anugerah Tuhan Roh Tuhan Itu Ada Dalam Diri Mereka Misalkan Orang Di Dalam Meditasi Lalu Merasakan Tuhan Itu Sungguh Hadir Memberikan Kedamaian Dalam Hidupnya Ataupun Juga Kalau Mungkin Yang Sekarang Banyak Itu Kan Kelompok Persekutuan Doa Pencurahan Roh Lalu Merasa Kedamaian Fenomena Tuhan Itu Berkata Atau Ber Bisik Sesuatu Yang Menenangkan Yang Menguatkan Nah Itu Juga Bagian Dari Roh Juga Ataupun Juga Orang Orang Yang Dalam Hidupnya Tergerak Ketika Melihat Ada Orang Orang Yang Miskin Lalu Dia Tergerak Untuk Memberi Maka Itu Juga Dihinggapi Oleh Roh Sehingga Dia Memberikan Sesuatu Kepada Orang Orang Itu Jadi Bisa Kapanpun Bisa Suatu Saat Atau Ketika Orang Berdoa Ada Berbagai Macam Situasi Harusnya Sesimpel Itu Ya Romo Asal Kita Benar Ya Mereka Itu Sekarang Lagi Berkumpul Dan Memohon Maka Dianugerahkan Tuhan Pada Saat Itu Jika Kita Memohon Maka Kita Memohon Dengan Sungguh Terus Berikutnya Romo Apakah Saat Ini Bagaimana Kita Bisa Membedakan Oh Ini Roh Benaran Oh Ini Palsu Nih Gitu Iya Roh Itu Biasa Bisa Dialami Dan Kita Bisa Melihat Itu Dari Buah Buah Apakah Roh Itu Memang Sungguh Berasal Dari Tuhan Pasti Akan Memberikan Kebaikan Seperti Misalkan Di dalam Gereja Katolik Kan Tidak Begitu Mudah Mengatakan Suatu Miracle Atau Suatu Penampakan Bunda Maria Misalkan Sebagai Dinyatakan Ini Memang Sungguh Sungguh Bunda Maria Tetapi Dilihat Dari Buah Buah Seperti Misalkan Penampakan Bunda Maria Di Lodes Begitu Banyak Orang Yang Sembuh Dari Penyakitnya Begitu Banyak Orang Mengalami Iman Yang Luar Biasa Nah Dari Buah Buah Itulah Dapat Kita Lihat Dan Tetapi Kalau Kita Dapat Merasakan Secara Konkret Dalam Hidupnya Bahwa Orang Itu Memang Menampakan Roh Dari Tuhan Bisa Dilihat Dari Perbuatan Hidupnya Apakah Memang Mencerminkan Kedekatan Dengan Tuhan Atau Tidak Kalau Mau Yang Sederhana Iya Kalau Kita Suci Mengatakan Dari Buah Buahnya Ketika Yohanes Meminta Murid-muridnya Bertanya Apakah Engkau Adalah Mesias Yang Kami Tunggu Atau Kami Harus Menunggu Lagi Lalu Yesus Mengatakan Lihatlah Orang Butam Melek Lihatlah Orang Lumpuh Ditahirkan Jadi Dilihat Dari Buah Buah Jadi Mesti Menunggu Karyanya Ternyatanya Tidak Menunggu Langsung Bisa Dilihat Juga Karyanya Gimana Hasilnya Sekarang Kita lanjut Ke Bacaan Yang Kedua Ya Romo Yakobus Ini Ini ada Kekayaan Membusuk Ini Romo Apa Ya Maksudnya Ya Romo Kekayaan Membusuk Ini Kondisinya Orang Digambarkan Oleh Yakobus Itu Orang Orang Kaya Tapi Tidak Mau Bayar Dengan Benar Para Buruhnya Jadi Mereka Menyimpan Uang Itu Untuk Dirinya Sendiri Dan Uangnya Itu Tidak Tidak Bakal Habis Dan Sampai Mati Pun Juga Tinggal Aja Kekayaannya Yang Dikatakan Membusuk Maka Konteksnya Bagi Kita Kita Bersyukur Kalau Ada Orang Kaya Karena Orang Setiap Talenta Anugerah Yang Diberikan Oleh Tuhan Itu Selalu Diajak Untuk Dibagikan Untuk Orang Lain Ada Juga Orang Orang Kaya Yang Kemudian Mereka Buka Lapangan Pekerjaan Misalkan Di Satu Tempat Dia Buka Terus Dia Investasi Lagi Dimana Sehingga Banyak Orang Bisa Mendapatkan Upah Bukan Disimpan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Dan Mengatakan Ya Kayaknya Cukuplah Untuk Sampai Mati Bukan Seperti Tapi Bisa Dibagikan Pada Orang Orang Lain Dengan Melakukan Investasi Lagi Investasi Lagi Dan Dengan Demikian Kan Begitu Banyak Orang Bisa Mendapatkan Pekerjaan Begitu Jadi Setiap Orang Diberikan Anugerah Talenta Untuk Dibagikan Ada Orang Yang Talentanya Jadi Pembawa Acara Misalkan Seperti Fani Ya Dengan Melakukan Begini Kan Membagikan Talentanya Bukan Untuk Diri Sendiri Bukan Untuk Apa Namanya Jadi MC Dimana Dapat Duit Lalu Selesai Gitu Tapi Juga Dibagikan Kepada Gereja Juga Begitu Jangan Busuk Jadi Bukan Cuman Kekayaan Bukan Hati Aja Ternyata Dikatain Busuk Kekayaan Juga Bisa Membusuk Kalau Tidak Digunakan Untuk Kepentingan Orang Lain Dan Sesama Romo Terus Di Injil Romo Itu Kalimat Yesus Sepertinya Keras Sampai Memperingatkan Dengan Kalimat Seperti itu Maksudnya Apa Sampai Keras Lihat Wanita Cantik Lalu Dikatakan Langsung Lopat Itu Kalau Makanan Lalu Dikatakan Lakukanlah Ada Uga Hari Uga Hari Misalkan Ada Orang Yang Kalau Menghadapi Itu Sulit Dia Berpuasa Jadi Dia Lebih Ingat Tuhan Dibandingkan Dengan Mata Itu Misalkan Ada Orang Berpuasa Hari Senin Kamis Misalkan Dan Dengan Demikian Dia Ingat Akan Tuhan Atau Juga Misalkan Kalau Dia Tidak Tahan Akan Kekuasaan Misalkan Bisa Jadi Suatu Ketika Dia Dekat Dengan Orang Orang Miskin Jadi Ngobrol Dengan Orang Yang Sederhana Tukang Ketoprak Misalkan Ngobrol Nah disitu Kan Latihan Jadi Kalau Tanganmu Mencelakakanmu Potonglah Bukan maksudnya Kita potong Benar-benar Tapi Carilah Usaha Supaya Kamu bisa Bertumbuh Dan bisa Lepas dari Kelemahan-kelemahanmu Sehingga Kita Sungguh-sungguh Jadi Semakin Murni Di hadapan Tuhan Dan itu Butuh Sadar Diri Iya Sadar Diri Entah Kemudian Melakukan Meditasi Kalau Para Biarawan-biarawati Rohaniwan Biasanya Mereka Ada Waktu Untuk Meditasi Jadi Mengurangi Itu Atau Mengikuti Kursusus Yang memang Membantu Ya Karena Kebanyakan Orang Gak sadar Dia melakukan Sesuatu yang buruk Karena gak Mengenal dirinya Jadi Kenalinlah diri Ikutillah Kursus-kursus Begitu banyak Di Mana-mana Sekarang ini Yang bisa Membantu kita Untuk Mengenal diri Nah Dari Mengenal diri Itu Baru kita Menyadari Mana yang kurang Kadang-kadang Kita gak tahu Kekurangannya apa Orang lain Orang lain Yang bisa menilai Kita kurang apa Iya Begitu Kurang banyak Kurang sedikit Salah ya Romo Romo ada Itu seru sih Sebenernya masih ada Beberapa pertanyaan Cuman waktu ya Romo ya Mungkin Romo ada Pesan Atau closing statement Untuk kami semua Dari bacaan hari ini Romo Iya Yang paling utama Kita sebagai orang Kristiani Namanya juga Sebagai orang Kristiani Yaitu para pengikut Kristus Ya carilah Kristus Ya Melebihi dari Segala sesuatunya Karena dengan Mencari Kristus Segala sesuatu Itu bisa Kita Diberikan oleh Tuhan Tetapi Ketulusan hati Kesungguhan hati Itulah yang utama Kerinduan Kepada Tuhan Yang sangat Itu akan Menghantar kita Menuju kepada Kristus Itu aja sih Karena Selebihnya nanti Kalau kita Mengutamakan Kristus Aksu gasetnya Itu ditambahkan Sedikit Amin Pasti Ya Romo Pasti Asal kita Tahu diri Mawas diri Memohon Rahmat Itu sendiri Ya Tuhan itu kan Maha Segala sesuatu Tidak ada yang tidak mungkin Ya Maka Maka kalau kita Punya Keterarahan Dan Tuhan Menjadi prioritas Dalam hidup Maka Ada rahmat-rahmat Yang luar biasa Ya Amin Semoga kita Makin dimampukan Ya Romo Amin Amin Sahabat Wasa Rohani Katolik Yang dikasih Tuhan Kita sudah Di penghujung acara Dan akan Kita tutup Dengan doa penutup Dan mohon berkat Melalui Romo Andi Silahkan Romo Marilah berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Kudus Amin Alah Bapak Yang bertata Dalam kerajaan surga Betapa besar Anugerah-anugerah Yang kau Tawarkan Dan kau berikan Dalam kehidupan kami Sebagai manusia Lemah Ciptaanmu Dan berilah kami Rahmat Mata Yang dapat melihat Melihat Sebagai mana Engkau melihat Hati yang mencinta Sebagai mana Engkau mencintai Kami semua Dan juga Pikiran yang jernih Sebagai mana Engkau senantiasa Dapat Memberikan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Melampaui Pengetahuan Dan berikanlah kami Karunia Untuk dapat Hidup Bersama dengan Orang lain Di dalam keluarga kami Komunitas kami Dan juga Masyarakat kami Dan segala sesuatunya Kami persembahkan Di dalam namamu Allah yang kudus Dan mulia Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga Saudari-saudara Hidup saudari-saudara Dan keluarga Diberkati Alam Bapak Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan roh kudus Amin Terima kasih Romo Andi Sahabat Oase Rohani Katolik Sampai disini Perjumpaan Kita Pada hari ini Akhir kata Romo Andi Dan saya Fani Pamit undur diri Sampai jumpa Di Oase Rohani Katolik Berikutnya Salam Damai Terima kasih